Peringatan Hut ke-78 Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Alun-Alun Brebes, Sabtu, 19 Agustus 2023, menjadi upacara terakhir Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar yang dilantik pada 2013 lalu sudah 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jateng. Tepat pada 5 September 2023 nanti, Ganjar sudah pensiun menjadi orang nomor satu di provinsi itu. Dalam pidatonya, Ganjar menyampaikan pamit. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jateng. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para Ketua RT dan RW, Lurah dan Kepala Desa, para Camat, para Anggota Dewan, Bupati dan Wali Kota, TNI, Polri, Kejaksaan dan seluruh Forkopimda. Juga tak lupa pelajar dan mahasiswa, insan media, para tokoh dan aktivis, serta organisasi kemasyarakatan seluruhnya. Ganjar nampak terbata menyampaikan penghormatan itu. Ia sempat berhenti sejenak karena menahan haru. Tepuk tangan langsung bergemuruh dari masyarakat berbes yang hadir di sana. Pria berambut putih itu pun membungkukan badannya kepada seluruh peserta upacara dan hadirin sebagai tanda terima kasihnya. Penghormatan saya yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan ketulusan dari Bapak Ibu, atas kerja keras dan kerja tercapai Bapak Ibu, dan saya sangat bangga dan terhormat bisa bekerja bersama panggilan yang semua. Salam berhormat dari saya. Ya, ini adalah tanggal 19 Agustus ulang tahun Jawa Tengah yang pertama di tanggal ini. Sehingga usianya naik langsung ke 78 karena persis seperti hari lahir Indonesia dan ini adalah pelaksanaan Undang-Undang baru. Untuk pertama kali kita laksanakan di Brebes. Dan untuk terakhir saya mengikuti upacara hari ulang tahun Jawa Tengah. Tentu kami menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat seperti saya sampaikan dalam pidato saya tadi. Dan tentu partisipasi masyarakat Jawa Tengah luar biasa. Hebat banget. Seluruh lini membantu. Dan tentu guyup, rukun, harmonis ini menjadi modal sosial yang sangat hebat. Sehingga ketika ini bisa terjaga, maka orang datang ke Jawa Tengah itu semak. Mau investasi, mau bekerja semak. Inilah kondusivitas perlu dijaga. Dan itu artinya banyak tokoh masyarakat, aparatur, tokoh agama, semua terlibat. Saya kira kawan-kawan media, saya menyampaikan terima kasih dan tentu saja mohon maaf kalau ada kekurangan. Karena saya harus paham diri nantinya di awal bulan September. Pak, sepuluh tahun memimpin Jawa Tengah, banyak pencapaian. Mungkin banyak juga yang masih belum berhasil. Saya sampaikan tadi masih ada beberapa yang belum berhasil. Sehingga target-target yang kemarin ingin kita capai belum. Kemiskinan umpah, maaf. Belum tercapai. Begitu kemudian terkena COVID, naik lagi. Tapi Alhamdulillah sekarang bisa kita turunkan seperti kondisi sebelum COVID. Artinya sekarang tinggal kita kenjot, maka seluruh kawan-kawan kades, sama, bupati, seluruh kelompok penggerak kita gerakan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah kemarin dari hasil BPS turunnya cukup drastis. Dan saya menyampaikan terima kasih, karena ternyata banyak dari pihak swasta juga membantu. Karena apa? Karena inovasi yang dilakukan oleh desa, oleh kabupaten, kota itu sangat luar biasa. Maka mereka bergerak hatinya untuk membantu. Ini yang mau kita coba dorong. Tapi kalau kita melihat kondusivitas dari sisi ekonomi umpama, sekarang mulai membaik, ini saatnya kita gaspol. Gaspol soal investasi itu bisa dilakukan kalau kita tidak mempersulit perizinan, kalau tidak ada pungli, kalau kita menjaga integritas dan terakhir penegakan hukumnya bagus, maka pengusaha akan datang. Pengusaha itu kalau datang jangan diperes. Pengusaha itu kalau datang jangan dipersulit. Karena inilah yang akan menjadi trigger ekonomi. Dan ngobrol, ngobrol, dialog, sering-sering kita fasilitasi antara buruh dengan pengusahanya juga bisa bersatu. Inilah kondusivitas yang kita mau. Tinggal nanti achievement atau kinerjanya yang coba kita lakukan sehingga semua akan mendapatkan sesuatu yang berintang.